Intro Kembali lagi di berita seputar sepak bola dan Arema Hasil pertandingan Piala Menpora 2021 Arema vs PS Tira Persikabu Laga perdana Arema vs PS Tira Persikabu di grup A Piala Menpora 2021 Pada hari Minggu 21 Maret 2021 Sore berakhir dengan skor imbang Bermain di Stadion Manahan Solo, kedua tim berbagi satu angka setelah Laga berakhir dengan skor satu sama PS Tira Persikabu mampu unggul terlebih dahulu di babak pertama Ahmad Nufian Dhani mampu mencetak gol ke gawang squad Singoedan pada menit ke-11 Kus Hedia Hari Yudo dan Deddy Setiawan yang jadi andalan di lini depan Arema Berkali-kali mengancam pertahanan PS Tira Persikabu Sayangnya peluang demi peluang gagal diselesaikan dengan baik Intro Sebelum babak pertama berakhir, Arema sempat mengganti back sayap kanannya Risky Dwi ditarik keluar digantikan oleh Muhammad Sandi Ferrizal Pada awal babak kedua, Arema mencoba memasukkan pemain yang lebih segar Syair Wan dimasukkan menggantikan Muhammad Robi K, begitu pula dengan Kus Hedia Hari Yudo yang mulai kehabisan tenaga digantikan oleh Didi Arianto Kesempatan mencetak gol berkali-kali datang dari skema bola mati Sayangnya belum mengarah ke gawang 5 menit jelang laga berakhir, Arema akhirnya memperoleh sebuah keberuntungan Sebuah sapuan di dalam kotak penalti justru membuat bola membentur kepala Dendi Santoso Dan mengarah ke gawang PS Tira Persikabo tanpa diduga semua pemain Skor sama kuat 1-1 pun bertahan hingga laga tersebut berakhir Arema meraih 1 poin, begitu pula dengan PS Tira Persikabo Jangan lupa terus saksikan pertandingan Arema selanjutnya melawan Barito Putra di Piala Menpora 2021 Jangan lupa terus saksikan pertandingan Arema selanjutnya Terima kasih tentangan